Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertekad tidak akan membiarkan kekayaan negara diambil murah oleh negara lain. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memberi semangat kepada ibu-ibu hamil yang akan melahirkan generasi emas Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut meriah dalam kampanye di gelanggang olahraga Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kampanye dihadiri jajaran elit Partai Golkar Ketua Umum Erlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Erwin Aksa, dan politisi senior Partai Golkar Aksa Mahmud. Makassar semangat, sekaliputaran. Prabowo dalam orasinya mengingatkan kekayaan negara tidak boleh lagi diambil murah oleh negara lain. Ia bertekad melaksanakan strategi hilirisasi. Saudara-saudara, kita akan melaksanakan strategi hilirisasi. Saudara-saudara, mengerti atau tidak hilirisasi? Mengerti? Mengerti? Siapa yang bisa jawab? Apa hilirisasi? Kalau benar, saya kasih hadiah. Hilirisasi adalah tidak lagi menjual bahan mentah ke luang negeri, tetapi bahan-bahan kita, kekayaan alam kita, diolah di negeri kita sendiri. Ini nilainya seratus. Cawapres nomor urt dua, Gibran Raka Buming Raka, ditemani istrinya, Selvi Ananda, menemui ibu-ibu hamil di kawasan Ratu Jaya, Cipayung, Depok. Mereka berdiskusi dengan para ibu hamil tentang keluhan dan kebutuhan mereka. Gibran dan Selvi pun memberikan semangat dan saran. Tak lupa mereka membagi-bagikan makanan dan susu. Dan sudah sudah ada kestanti, dikujuan yang jadwal, susu yang nyaman, yang paling penting ini adalah simpan, susu, susu yang selamat. Apakah ini suara dengan tema Deberantik kelima, masalah kesehatan begitu? Ya, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, penting ibu hamil, harus kita kawal, untuk selamat menyiapkan kejelasan. Gibran yakin memberikan perhatian kepada ibu hamil, penting karena mereka akan melahirkan generasi emas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, Meli Kasna, Rehana Meziah, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Terima kasih.